Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam melindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin Di kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Lemah Ketih Seperti apa kelanjutan ceritanya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita lanjutkan ceritanya Azan Mahrib tengah berkumandang Menandakan bahwa kami harus segera pergi ke surau Dan mengakhiri percakapan dua bersaudara ini Diteruskan dengan Yasin Bode pada Mahrib Pak D hadir masih dengan gimmick Seolah-olah dia bukanlah pelakunya Di hadapan tamu-tamu keluarga yang jauh Singkat ceritanya Malam pun tiba Acara kami lalui dengan lancar Tanpa hambatan Win masih dengan kondisi yang sama Bapak pun juga belum menunjukkan tanda-tanda kepulangannya Jam kini sudah menunjukkan pukul 8 malam Aku dan Kang Amin Bergegas pergi ke TPU Untuk menunggu Mahkam Bode Saat itu kami hanya membawa dua senter Dalam perjalanan pun Kami harus melewati rumah Pak D Min Lihat ke arah rumah Pak D Perintah Kang Amin Aku langsung menengok kala itu Kemudian Kang Amin memegang tengguk belakang leherku Seketika yang tadinya aku melihat Hanya daratan pocong hitam legam itu Kini aku melihat rumah Pak D Juga dikelilingi Pasukan dengan mata tertutup kain kuning Mereka membawa bambu Tidak hanya itu Aku melihat beberapa makhluk Yang berbentuk separuh kuda berkepala manusia Kepala kuda itu juga prajurit Dengan memakai kain penutup berwarna kuning Aku rasa itu bukanlah setan lagi Itu sudah selangkah di atasnya Yaitu siluman Aku bergidik ngeri Kemudian Kang Amin melepaskan tangannya kepada tanganku Kang Apa tadi Kang? Tanya aku Pak D membuat perjanjian dengan kerajaan gaib itu Yang kamu lihat pocong itu Itu adalah penjaga Pak D pribadi Karena setahuku Pak D memang menganut ilmu hitam Namun selayaknya sebuah perjanjian Pasti ada sebuah kesepakatan Karena disini Pak D bersekutu dengan Raja Jin Pak D pun juga dikawal oleh beberapa utusan kerajaan itu Apabila sewaktu-waktu Pak D melanggar kesepakatannya Prajurit itulah Yang nantinya akan membinasakan Pak D Jelas Kang Amin masih dengan berjalan Aku tidak bisa berkata-kata lagi Kenapa Pak D sampai bertindak sejauh itu Hanya karena harta yang tidak seberapa Dan belum tentu rencananya itu berhasil Konsekuensi yang ia hadapi Justru lebih besar Nyawa adalah taruhannya 20 menit berlalu Kami pun sampai di TPU Tidak usah bertanya berapa banyak yang kulihat kala itu Banyak sekali Penuh Tapi bersama Kang Amin Mereka bahkan enggan untuk mendekatiku Mereka hanya mengamati dari kejauhan saja Kang Akang benar-benar tidak tahu itu serbuk apa ya Tanyaku kembali memastikan Sembari mengelartikar di samping makam bodih Belum tahu Yang bisa aku curigai bersama Bapak Itu serbuk bambu itu Tapi alangkah baiknya Kita menunggu Bapak dulu Aku yakin Saat ini Bapak bersama Pak Ramin Sedang mencari cara Karena setahuku Pak Ramin sendiri dulu adalah Penganut ilmu hitam Sebelum ia sadar Aku rasa sedikit banyak Pak Ramin bisa menjelaskan runtutan kejadian ini Akan bermuara kemana Jelas Kang Amin Kang Amin pamit untuk tidur lebih dahulu Meninggalkanku berjaga sendirian malam itu Suara bising kodok Jangkrik dan nyamuk yang pasti Suara mereka Berkolaborasi menjadi satu Biarpun kalian menjaga kuburan bodemu Tunggu saja giliranmu Aku akan menghabisi saudaramu Lagi-lagi aku mendengar suara Pak D Buru-buru aku menyalakan senter Menyenteri seluruh area TPU malam itu Namun hasilnya nihil Tapi aku merasa Ada sesuatu yang bergerak di pohon Tepat di atas kepalaku Sembari menelan ludah Karena ketakutan Aku memberanikan diri menyenteri pohon itu Buak Sesuatu jatuh tepat di pangguanku Kepala bodi yang gosong seperti terbakar Mata putih dengan mulut mengangah Persis seperti di saat-saat terakhirnya Kemudian aku mendengar lagi suara orang tertawa Aku mengarahkan senter tepat di depan kapura TPU Itu adalah Pak D Tertawa seolah memberingatkanku kembali Dan kemudian menghilang Aku berteriak dengan membangunkan Kang Amin Anehnya dengan hilangnya Pak D Kepala itu kini juga menghilang Kang Amin kemudian bangun dan lalu menenangkanku Kemudian aku menceritakan yang kulihat saat itu Kang Amin pun hanya terdiam Dan kemudian ia pamit untuk pergi ke arah sungai belakang TPU Aku merasa ia sedang bertapa Untuk mencari tahu sedikit banyak Apa maksud perkataan dari Pak D Karena jujur raut wajah Kang Amin menjadi shock Seakan-akan ia tertipu selama ini Dan mengetahui fakta Bahwa sasarannya Kini sudah berubah Malam itu kami lalui dengan berbagai kengerian Sampai azan subuh kini berkumandang Aku bergegas bersama Kang Amin untuk pulang Penjelasan dari Pak Ramin Dan keluarga kami baru menyadari Bahwa target aslinya bukanlah Bode Tapi kami satu keluarga Teror santet pun dimulai Dimulai dari bubuk ipah Aku dan Kang Amin melangkahkan kaki dengan cepat Tidak lupa kami mampir sebentar di suruh Dekat TPU Untuk melakukan sholat subuh berjamaah Kami tidak sempat mengikuti doa Setelah salam terakhir kami Karena pikiran kami saat itu Hanyalah ingin cepat-cepat Bertemu dengan Bapak Sehingga cerita tibalah kami di depan halaman rumah Aku melihat ada motor tua Astria Bapak di sana Hatiku sangat lega Dan cepatlah aku masuk ke rumah Setelah membersihkan diri Setelah aku masuk Aku mendapati Bapak Bersama seorang pria yang seumurannya Dengan badan yang lebih pendek dari Bapak Dan wajahnya yang memancarkan aura positif Ia adalah Pak Ramin Mantan pengguna ilmu hitam Yang kini sudah bertobat Dengan terlebih dahulu melewati karmanya Ternyata keduanya juga baru sampai Terbukti dari datangnya Simbo Yang baru saja menaruh tiga canggir kopi hitam Padahal saat itu Yang datang cuma ada dua Kenapa ada tiga canggir Dan ternyata Yang satu adalah untuk proses ritual Win nanti Sebelum menemui Win Kedua orang tua itu kini berbincang Aku dan Kang Amin ikut duduk di sebelah Bapak Ini Samin Tanya Pak Ramin Iya Pak Anak laki-laki bungsu saya Jawab Bapak Pak Ramin tersenyum ke arahku Aku sebisa mungkin membalas dengan senyuman Coba leh Kamu minum kopinya Disodorkannya kopi dicanggir pada aku Yang katanya ini buat Win Tapi Pak Bukannya ini kopi buat Win Tanya aku Sudah Tidak apa-apa Saya hanya mau tahu saja Katanya Mau tahu apa sih Aku pun melirik ke arah Bapak Untuk meminta persetujuannya Dan akhirnya Bapak pun mengangguk Aku pun menuruti untuk meminum kopi itu Bagaimana leh Manis Tanya Pak Ramin Iya Pak Manis Enak Jawabku Pak Ramin tersenyum Dan kini ia menatap ke arah atas kepalaku Bersama dengan Bapak Samin memang sudah ada bakat dari lahir Darahnya itu darah segar Kalau kata orang bilang Jadi lebih riskan Bapak menjelaskan kepada Pak Ramin Mereka berdua membahas apa sih Kang Ada apa sih Tanyaku kepada Kang Ramin Kopi tadi tidak dipakai gula Tapi katamu manis Karena kamu itu sebenarnya dikasih penjaga sama Bapak Makanya Pak D tertarik untuk menjadikan kamu sekutunya Meskipun penjagamu bukan sama dengan penjaga Bapak Tapi setidaknya Penjagamu sama kuatnya dengan punya Bapak Jelas Kang Ramin Aku semakin melongo Aku yang kukira adalah orang yang paling spesial di muka bumi ini Karena diberikan berkat bisa melihat makhluk halus Ternyata orang-orang ini Lebih spesial lagi Konon katanya Makhluk halus itu sangat suka sekali dengan kopi hitam Tentu tambah gula Apabila ada seorang manusia Yang disuguhkan kopi itu Namun merasakan rasa manis Itu menunjukkan bahwa dalam dirinya Ada makhluk lain Entah sebagai penjaga ataupun parasit Makhluk itu akan menunjukkan wujudnya Namun hanya orang tertentu yang bisa melihat Bukan orang yang memilikinya Sehingga aku pun tidak mengetahui Bagaimana bentuk penjagaku Tapi Kang Amin bisa melihatnya Seorang tinggi besar Dengan pakaian raja Setelah itu Pak Ramin kini bangkit untuk menuju ke kamar Dimana Win saat itu masih terbujur kaku Dalam perjalanan ke arah kamar Aku sempat berbisik kepada Bapak Pak, nanti aku mau cerita Kataku Sudah tahu Kakakmu yang memberitahukan Bapak Jawab Bapak Hah? Semenjak kapan Kang Amin cerita? Kan Kang Amin baru bertemu Bapak pagi ini bersama aku Kang Tanyaku yang saat itu ada di sebelah Kang Amin Tadi malam di sungai Jawabnya Hebat Kang Amin pun bisa telepati kepada Bapak Dengan bertapa Aku mengira Kang Amin lagi berdual dengan Pak D Ternyata justru berkomunikasi jarak jauh dengan Bapak Aku pun kembali dibuat kagum olehnya Aku sempat berpikir Kang Amin justru mencari kodok malam itu Untuk dijual Ternyata aku salah Pak Amin kini duduk di depan samping Win berada Kondisi Win semakin berantakan Karena juga berhari-hari Ia tidak makan ataupun minum Masih dengan air mata yang terus bercucuran Dari kedua mata putihnya Artinya Mbah tolong aku Pak Amin kemudian merapalkan doa Matanya terbejam Fokusnya ada di Win Setelah beberapa saat Tangan Pak Amin kini merabah bantal milik Win Dibukanya bantal itu Sama dengan bodi Berisi barang-barang aneh Seperti paku Silet Rambut Tulang belulang Namun bukan itu yang ia cari Melainkan sebuah bambu Namun saat itu tidak ada Beda dengan bodi Pak Amin pun terkejut Seharusnya ada Jika memang targetnya adalah keluarga Bapak Win adalah cucunya Seharusnya ini adalah bagian dari santet itu Pak Amin sudah kalang kabut Bagaimanapun Begitupun kami yang semakin cemas Melihatnya dengan susah payah mencari keberadaan bambu itu Namun tidak lama Win tertawa Tubuhnya sehat seperti sedia kalah Matanya sudah kembali Kemudian ia duduk Tertipu kalian Sambil tertawa terbahak-bahak Kali itu suara Pak D Win berbicara dengan suaranya Sambil terus tertawa Dan kini justru memuntahkan sesuatu yang menjijikan Kelabang Tulang belulang Rambut dan darah keluar dari mulutnya Dan seketika ia pingsan Setelah Win pingsan Bapak Pak Ramin dan juga Kang Amin Langsung mengambil posisi masing-masing Pak Ramin berniat untuk memberikan pengobatan Sedangkan Bapak dan Kang Amin Berniat untuk memfokuskan pelindungan sementara kepada Win Tapi semua salah Benar kata Pak D Kami semua tertipu Setelah semua fokus kepada Win Mbak Ipam, Mbak Mi dan juga Mbak Mi Kang Salim dan Simbo yang terakhir Kejang-kejang dalam waktu yang bersamaan Kecuali Kang Amin Bapak, Aku dan Tumi Mereka kejang dengan mata yang berubah menjadi putih Hingga kemudian kaku Aku menangis berteriak Meminta pertolongan Bapak, Bapak, Hentikan Pak Pak, Simbo, Kak Kang sama Adi Kenapa, Pak? Teriakku dari luar pintu kamar Seketika mereka menghentikan proses itu Dan kemudian menemuiku Bapak sangat kalang kabut Kang Amin menangis sembari mendekap Simbo Aku pun menangis mendekap tubuh kakakku yang lain Tumi menangis bersembunyi karena takut Bacingan Kita tertipu Marah Pak Ramin Bapak dan Pak Ramin tidak tinggal diam Bapak langsung mengambil posisi untuk kembali bertapa Sekiranya memberikan perlindungan kembali Kepada orang-orang yang terkena ilmu itu Aku masih menangis melihat kondisi ini Namun kini aku membantu Kang Amin Untuk memosisikan tubuh Simbo dan kakak Untuk disejajarkan Lima orang itu Kini terbujur kaku Seperti mayat hidup Kang Amin pun kemudian mengambil kain jarik Untuk menutupi tubuh mereka Sampai batas leher ke kaki Dan setelahnya Kang Amin ikut bergabung dengan Bapak Untuk membantunya memberikan perlindungan Aku mengambil itu Untuk menenangkannya Dan memberikannya arahan Agar tidak jauh-jauh denganku Tenang dok Masih ada Akang Badan yang lain akan baik-baik saja Rangkulku Meskipun aku masih dengan manik mata yang sok Tapi aku berupaya menenangkan Tumi Adalah yang utama Tumi masih menangis Sampai ia takut untuk keluar kamar Aku pun membiarkannya disana Dan kurasa Bapak juga sudah kembali memberikan perlindungan Aku kemudian keluar kamar Dan tiba-tiba Aku merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam perutku Kembali Binatang-binatang melata Rambut dan tulang-tulang kecil lancip bercambur darah Keluar dari mulutku Aku sempat kesakitan Dan berlangsung sekitar 30 menit Aku merasakan sakit teramat sangat Namun tidak sampai membuatku terbujur kaku Layaknya simbok dan juga keempat kakakku Saat aku menoleh ke arah 5 orang itu Kudapati gini keranda di atas mereka masing-masing Aku menangis kembali tidak tentu Sembari berharap Bapaklah yang memenangkan pertarungan gaib ini Celakalah Pak D yang membuat kami seperti ini Aku sampai gelap mata berdoa seperti itu Dan aku masih berpikir saat itu Apa maksud kami tertipu Aku membulatkan tekat setelah ini Aku akan mencari tahu ini semua kepada Pak Ramin Setelah ia bisa mengatasi kekacauan ini Sehingga ceritanya Sepertinya mereka sudah selesai melakukan pertapaan itu Kemudian aku melihat Win Dia masih pingsan Selayaknya orang normal Sudah tidak kaku Mata juga normal terpejam Mulut yang mengatuk Namun simbok dan keempat kakakku Yang kini masih dalam kondisi memberhatinkan Namun keranda itu kini menghilang Dengan hilangnya keranda Aku memperhatikan perut mereka berlima yang membesar Dengan tubuh yang menyusut kurus Persis dengan orang terkena busung lapar Namun masih dengan mata yang membuka putih Mulut mengangah Badan kaku Namun tidak bisa bicara apapun Hanya bisa menangis Syukur Setidaknya jiwanya masih ada Buru-buru bapak mengajakku ke depan Untuk berbincang bersama Pak Ramin Karena memang sejujurnya Keluarga ku adalah penganut ilmu putih Jadi tidak tahu menau mengenai ilmu hitam ini Dan kenapa harus Pak Ramin Pernahkah kalian mendengar Bahwa penyakit astral Hanya bisa disembuhkan dengan ilmu yang selevelnya Jika terkena penyakit hitam Maka ilmu hitamlah Yang bisa menyembuhkan Jika terkena penyakit ilmu putih Maka ilmu putihlah Yang bisa menyembuhkan Jadi bagaimana Pak? Apa yang dimaksud Kang Diran kami tertipu? Tanya bapak dengan suara beratnya Tangannya mengepal Sebisa mungkin menahan emosinya Mohon maaf Kang Saya sendiri juga tidak tahu Kalau akan terjadi seperti ini Menurut pengalaman saya dulu Cara kerja pering sedapur adalah Membasmi seluruh anggota keluarga target Dengan terlebih dahulu Mengorbankan orang yang terdekat Yang sangat ia cintai Sebagai syarat dijalankannya saat ini Dan prosesnya Tidak otomatis panen seperti ini Namun pelakulah yang menyebutkan dari siapa dulu Dan siapa selanjutnya Alias acak Selama masih dalam satu garis keturunan Saya pikir Win adalah yang pertama Target yang dipilih oleh Kang Diran Jika menurut sistem umumnya Dan Mbak Ira lah adik kesayangannya Kang Diran Yang dijadikannya sebagai laku persembahan Sebenarnya saat ini bisa tidak jalan Apabila tumbal di awal itu tidak mati Namun saya kira Mbak Ira sudah tahu Bahwa ia disalahi oleh kakaknya sendiri Namun Mbak Ira juga punya kodam sendiri Kang Dan kodamnya itulah Yang membantunya bertahan Agar santai ini tidak berjalan ke target utamanya Yaitu anak cucumu Namun takdir berkata lain Mbak Ira sudah berusaha Namun karena sekutu Kang Diran ini bukanlah dukun Tapi langsung dari sumber tangan pertamanya Yaitu Kerajaan Pring Kuning Maka dapat dipastikan Kekuatan santai ini memang luar biasa Bahkan bisa menembus anak cucumu Yang sudah sampean bentengi dengan ilmu terhebat kalian berdua Sembari Pak Aramin mengelus kepala Kang Amin Tapi satu yang bisa kita simpulkan Mau bagaimanapun santai Pring Sedapur ini Ada dalam beberapa versi Dasar kerjanya sama Proses hanya bisa jalan Apabila targetnya mati Maka semua anggota keluarganya juga akan mati Win bukanlah target Ia hanya sebagai pengecoh Agar kita merasa Seolah-olah dialah targetnya Karena kerja umumnya adalah acak Bukan berurut Tapi sebelum ilmu ini sampai ke cucumu Semua anakmu lah target pertamanya Melihat yang pertama kali terkena adalah Ipah Kita lihat bagaimana Ipah bisa bertahan Jika ia bisa bertahan Semua akan baik-baik saja Namun jika Ipah tidak bisa Saya mohon maaf Semua usaha kita akan sia-sia Karena santai ini memanglah sangat ganas Dan saya baru tahu Kenapa Ipah? Bukankah dia pernah mengambil bambu di bawah bantal Mbak Ira Saat ia merawatnya Sebenarnya itu adalah pancingan Dan sebagai salah satu syarat Bahwa selain tumbal secara acak Target utama dari santet ini Juga harus bersentuhan secara langsung Dengan benda kiriman santet Untuk mengambil energinya Dan itulah kesalahan Ipah Satu lagi Saat ini fokuslah pada Tumi Ini masih menjadi misteri Kenapa dia lolos sendiri Bahkan Samin yang memiliki penjaga pribadi pun Sempat terkena dampak sanet ini Meskipun penjaganya bisa menghalau Dan tidak menyebabkan sakit parah seperti Ibu Dan juga saudaranya yang lain Saya melihat bagian tubuh dia Tepatnya di kuku dia Kini ada di tangan Kang Diran Dan dialah yang menemukan mantra Yang disembunyikan Kang Diran di rumah Mbak Ira Dia mengambilnya Dan sempat membuat rencana Kang Diran hampir gagal Saya mohon maaf Saya sudah tidak bisa membantu lebih banyak lagi Ini bukan tentang penyembuhan Semua akan berakhir jika ada yang menang dan kalah Karena ilmu saya sendiri Juga tidak saya tekan seperti dulu Dan saya rasa kalian berdua bisa mengatasi ini Bandung Bondowoso dan Lembu Sekilan Adalah ilmu putih Dengan kesaktian yang sangat tinggi Berada di atas level ilmu hitam Santet Pring Sedapur ini Sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mengakhiri ini Namun karena sekutu Kang Diran adalah jinnya langsung Itulah yang membuat kerja yang membuat kerja santet kali ini berbeda Dan lebih mematikan Saya hanya berharap Sampai anlah yang memenangkannya Kang Yang sabar Pungkas Pak Ramin Dengan manik mata yang berkaca-kaca Begitu pun dengan Bapak Seorang Bapak yang pertama kali Kulihat air matanya Saya pikir kondisi mereka Saat ini masih bisa dihalau Saya melihat tadi ada keranda Yang menjadi salah satu tanda ajal gaib Bahwa ganasnya Pring Sedapur ini Bisa melenyapkan dalam hitungan detik Namun kini sudah hilang Aku pikir kini Kang Diran juga kewalahan Untuk menembus benteng gaibmu dengan amin Lanjut Pak Ramin Yang pindah posisi duduknya mendekati Bapak Untuk menenangkan sahabatnya Mau bagaimanapun Sebenarnya aku tidak tega Pak Jika harus bertarung melawan kakanku sendiri Bagaimanapun dia adalah keluarga aku Aku sudah yatim piatu dari kecil Ditinggal Bapak Dan Kang Diran lah yang menggantikan sosok Bapak bagiku Dan juga Mbak Ira Entah hal apa yang membuatnya jadi gelap mata Dan hanya harta di matanya Mbak Ira memanglah adik kesayangannya Sangat-sangat menyayanginya Bahkan Kang Diran sempat babak belur dihakimi warga Hanya karena membela Mbak Ira Yang saat itu salah memetik lombok dari kebun tetangga Jadi tidak heran Jika ia memilih Mbak Ira Jika memang syaratnya adalah orang yang paling ia kasihi Karena memang itulah Mbak Ira Tangis Bapak Gian pecah Aku pun tidak tega Pasti berat baginya Menghadapi perlakuan orang yang ia sayangi Yang tiba-tiba berubah Menjadi pribadi yang sangat jahat Saat itu kembali tiba-tiba Aku mendengar bisikan dari Pak D Bapakmu tidak akan bisa membunuhku Kalian semua akan mati Di saat bulan Purnama Belum sempat aku mengatakannya kepada Bapak Aku kembali merasakan sesuatu yang aneh di perutku Dan kemudian memuntahkan kembali Benda-benda menjijikan itu Bercampur dengan darah segar Aku pun kembali merasakan sakit yang teramat sangat di perutku Bapak dan Kang Amin Bergegas untuk menggotongkan Dan melakukan mantra untuk melindungiku Begitupun dengan Pak Ramin Yang membantu untuk meringankan rasa sakitku malam itu Setelah beberapa menit Akhirnya rasa sakit itu kian pudar Namun sisanya masih terasa Aku lemas dan diberikan perintah untuk berparing saja Namun aku masih sadar saat itu Bapak terlihat sangat marah Feelingku mengatakan Bapak menemui Pak D Bapak terlalu sembrono Padahal santet ini adalah Ilmu yang bisa dibilang jarak dekat Semakin dekat jarak dengan si korban Ilmu ini akan semakin kuat Tapi Bapak tidak peduli Dan sepertinya ia percaya diri Dengan kekuatan yang ia punyai Oh iya Bagi kalian yang menanyakan Dimana suami Mbak Ipah Dan juga anak keduanya Mereka tidak diberitahu apa yang kini terjadi Karena saat itu juga Belum ada HP Mereka berdua Sudah disuruh pergi kembali ke rumah si suami Dengan mengamankan anaknya Mbak Ipah berpesan Jangan sekali-kali datang ke sini Kecuali mereka menerima pesan Dari Mbak Ipah sendiri Kembali kepada Bapak Karena aku khawatir dengan Bapak Aku melangkah mengikuti Bapak tertati-tati Meskipun saat itu Bapak sudah ditemani Kang Amin dan Pak Rahmin Tapi aku tetap ingin memastikan Bapak baik-baik saja Aku tidak mau Jika Bapak dan Kang Amin Ikut menjadi seperti simbok dan keempat kakakku Sampai pada di bawah pohon beringin Kembali aku melihat Rumah Pak D yang penuh dengan pocong hitam Beserta dengan deretan para prajurit Berseragam serba kuning Kian banyak jumlahnya Bapak tidak sampai masuk ke dalam rumah Pak D Pak D pun keluar Agaknya ia mengetahui tamunya malam itu Ia tertawa di balik pintu rumahnya Tanpa mengatakan apapun Namun Bapak berteriak Terus nolaku santetmu Entai nono sasi suro Rogo sukmoni sopo sing mati kang Menung so bejat Teriak Bapak Yang artinya adalah Lakukanlah sesukamu santetmu itu Tunggu bulan suro Jiwa raganya siapa yang akan mati Dasar manusia bejat Aku merinding Merinding tatkala mengetahui Bahwa kini Bapak menerima tantangan peperangan itu Ali-ali menuruti rasa belas asinya kepada kakaknya Karena jujur aku merasa Bapak selama ini tidak membalas Bukan karena ia tidak mampu Karena dia menahan Mau bagaimanapun Itu adalah kakak kesayangannya Aku merinding Saat Bapak menerima tantangan peperangan ini Pak D masih diam Tidak berkata apapun Dia mengangguk Dan beberapa menit kemudian berkata Lihat anak perempuanmu Sambil kepalanya mengarahkan ke arah sumur Dari balik pohon beringin Aku melihat Tumi Dengan mata putih dan mulut mengangah Ia berdiri di samping sumur Dengan tangan yang merabar apa tali timba sumur itu Aku pun berlari dan berteriak Allahuakbar Tumi Jangan duk Aku Bapak Kang Amin dan Pak Ramin Berlari mengampirinya Piyur Kami terlambat Tumi kini menjatuhkan dirinya Kedalam sumur sedalam kurang lebih 10 meter itu Tidak Tum Tumi Tunggai ku lemas Begitupun Bapak dan Kang Amin Kami bertiga Benar-benar sudah tidak tahu harus berpikir jernih bagaimana lagi Bahkan Bapak yang ku kenal baik akan pengenalian emosinya Kini seperti orang kesetanan Saat melihat Tumi menjatuhkan dirinya Bapak bahkan nekat mau menyelamatkan Tumi sendirian Dengan ikut menjeburkan dirinya ke dalam sumur tua itu Mustahil bagi Tumi Untuk bisa selamat Dalam posisi kedalaman 10 meter itu Juga penuh dengan air Beruntung kala itu Pak Ramin menahan Bapak Menenangkannya untuk kemudian mencari bala bantuan Pak Ramin kemudian langsung datang ke balai desa malam itu Dengan tujuan menyebarkan berita melalui Toa untuk mencari bantuan Kali itu semua warga berbondong-bondong datang ke sumur Untuk bersama mengeluarkan Tumi Baik hidup atau bermati Sampai akhirnya segala upaya telah kami lakukan Tubuh Tumi kini berada di permukaan Aku langsung memeluk tubuh bungsu kami yang malang Bungsu kami yang kini sudah tidak bernafas Bungsu kami yang sudah wafat Tangisku pecah Sepecah-pecahnya Aku tidak kuasa menahannya Karena Tumi adalah Adik kesayanganku Tubuhnya kini tidak kaku lagi Justru lemas dengan mata yang tertutup Innalilahi wa inna ilahi roji'un Kami tidak menceritakan kepada warga Yang saat itu berkerumun memadati sumur Kami diam membesu Bersama rasa sesal yang kami embat masing-masing Andai saja aku bisa menemani Tumi di rumah Hal ini tidak akan terjadi Begitupun Bapak dan Kang Amin Aku yakin saat ini Mereka juga sedang merutukin diri sendiri Andai saja mereka tidak termakan emosi dengan meninggalkan Tumi sendiri Pasti hal ini tidak akan terjadi Namun semua hanya pengandaian Sebagai imbas kata penyesalan Saat itu akulah yang menggotong tubuh Tumi Untuk terlebih dahulu kami bersihkan di dalam rumah Sembari menyiapkan segala bentuk persiapan pemakaman Namun kami lupa Bahwa saat itu Bok dan empat saudara kami yang lain Juga sedang terbucur kaku Dengan perut yang kian membesar Warga pun melihatnya Mereka pun ketakutan Aku yakin mereka tahu Bahwa saat itu keluarga kami Terkena santet pering sedapur Dengan melihat kondisi di dalam rumah Tidak satupun dari mereka berani membantu kami Mengurusi jenazah Tumi Hanya Pak Ramin Aku tidak bisa menyalahkan mereka Tidak mengutuk mereka yang tidak mau membantu Karena konon katanya Apabila ada sebuah keluarga yang terkena santet pering sedapur ini Dan ia sedang dalam posisi sakit atau meninggal Para pelayat Dilarang untuk mengucapkan kata kasihan Baik dalam hati maupun lisan Hal itu dapat menyebabkan Kutukan itu juga Mengenai keluarga pelayat Yang saat itu mengucapkan kata kasihan pada korban Juga beberapa ada yang percaya Bahkan untuk melihat saat jenazah masih ada pun Sebuah pandangan Boleh melihat Apabila jenazah si korban santet sudah dimakamkan Untuk menghindari kutukan tersebut Mengenai dirinya Oleh karena itulah Aku bisa paham yang saat itu Warga satu persatu mulai pulang Dan membiarkan aku Bapak dan Kang Amin dan juga Pak Ramin Mengurusi sendiri proses pemandian Sampai sholat jenazah Tumi Kami dengan sisa tenaga Kembali mengurus jenazah Tumi Membersihkannya kemudian menyiapkan penghafanan Memandikannya dan kemudian menyolatkannya Aku mengerti sekarang Kenapa hanya Tumi yang terkena kutukan dengan cara yang berbeda Kuku Pak D hanya memilih bagian tubuh Tumi Bukan kami yang lainnya Ini hanya asumsiku Bahwa Tumi tidaklah dimusnahkan Hanya sebagai bagian dari proses pembinasaan satu keluarga ini Pasti ada alasan dibaliknya Aku pernah mendengar Beberapa ilmu hitam itu Mensyaratkan jiwa anak kecil Yang belum akil balik Sebagai tumbalnya Anak kecil berkisaran 0-7 tahun Biasanya jiwanya masih bersih Dan gampang bagi jin-jin itu Menjadikannya sebuah inang Dan Tumi sendiri Memenuhi syarat itu Singkat cerita kami telah selesai menghafaninya Kemudian menyolatkannya Sebelum kami memberangkatkannya ke liang lahat Yang saat itu Kang Amin yang bersedia menggali kuburan Tumi Aku Bapak dan Pak Amin Membacakan Yasin pada Tumi Namun saat Yasin kami bacakan Mata Tumi kini terbuka Mata kini terbuka dengan normal Tapi masih dengan tubuh yang tidak bergerak Ia berkata Ular Ular Katanya Aku pun terkejut Kami semua terkejut Tumi mati suri Dia wafat hanya beberapa jam saja Dan setelah ia bangun Ia berkata ada ular Benar Aku melihatnya Kini ada ular berwarna kuning Dengan manik mata merah Melilit tubuh Tumi yang terkafani Tentu bukan ular nyata Ini ular gaib Dan saat itu juga Bapak meneriaki Kang Amin Untuk kembali Saat itu Kang Amin dan Bapak kembali merapalkan mantra Aku yang tidak tahu apa-apa saat itu Sedikit lega bawa adikku kembali Meskipun masih belum normal Meskipun masih belum normal seutuhnya Aku mau mendekatinya Tapi dilarang oleh Pak Ramin Dan kemudian beliau berbisik Jangan Ular itu adalah Raja Kerajaan Bambu Kuning Jika kamu melewati garis ini Perlindungan yang Bapakmu dan Amin berikan akan sia-sia Kutukan bisa berpindah padamu Jelas Pak Ramin Saat itu aku baru sadar Memang Bapak memberikan garis dengan garang tepat satu jenggal Dari posisi kami duduk Dan saat itu aku hanya bisa mengamati Tumi Yang terus berkata ular-ular Tanpa berkedip sama sekali Jiwa Tumi masih ditahan sama ular itu Bapak dan Amin saat ini masih bertarung dengannya Amin memerintahkan segala bentuk bantuan Jin Untuk menundukan ular itu Dan Bapakmu memberikan pelindungan kepada Amin Tambah Pak Ramin Aku sesekali melihat Kang Amin dan Bapak Matanya terpejam Raut wajah mereka Selalu berubah sepersekian detik Terkadang biasa Terkadang mengerjitkan dahinya Dan terkadang seperti orang yang menahan sakit Begitupun ular itu Yang terkadang berhenti melilit Dan seolah-olah merasakan sakit Kemudian melata lagi Sampai pada akhirnya Kang Amin mengepalkan tinjunya Dan kemudian meraih garam pembatas Aku kaget saat tiba-tiba ia berteriak Mati kuih Mati kamu Sembari melemparkan garam itu Ke arah ular yang melilit tubuh Tumi Kemudian ular itu Kini terbakar api berwarna biru Dan seketika lenyap Dengan lenyapnya ular itu Tumi mengerang kesakitan Seperti orang sesak nafas Kemudian ganti Bapak yang mengambil alih Ia mendekati Tumi Dan memberikan sebuah irisan bambu Untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Namun Tumi memberontak Akhirnya Kang Amin membantu Bapak Aku bertanya kepada Pak Ramin Pak Apa yang dimasukkan oleh Bapak Kemudian Tumi Pak Tanya aku Itu pantangan Pantangan? Memang Tumi kenapa Pak? Tanya aku dengan cemas Tumi saat ini jiwanya belum sepenuhnya kembali Masih berebut di dalam sana Antara Raja Jin Bambu Kuning itu Untuk merebut tubuh Tumi sebagai inangnya Karena sosok perwujudan utama Jin itu Ular Sudah dihancurkan oleh kakakmu Kini ia hanya punya media yang lebih lemah dari ular itu Dan karena ular itu lenyap Ia ingin mengambil tubuh Tumi Sebagai kantinya Dan makanan berwujud Bambu Seperti rebung Adalah pantangan bagi kerajaan Pring Kuning itu Termasuk pengikutnya Yang menganut santet Pring Sedapur Yaitu Pak Demu Kelemahannya ada di makanan Bambu Bapakmu berusaha untuk merebut jiwa Tumi Dengan memaksanya memakan Bambu Sembari Amin memberikan bala bantuannya kembali Untuk menjinahkan Jin itu Jelas Pak Ramin Kini Tumi berteriak Sangat kencang dan nyaring Dan kemudian ia lemas dan pingsan Berarti bahwa Kang Amin berhasil melulukan Jin itu Untuk tunduk pada perintahnya Aku pun bergegas kembali melepas kain kafan Dan menggantikan pakaian Tumi Bapak dan Kang Amin Seperti orang yang kehilangan banyak energi Tubuhnya terhuyung Dan kini ia berbaring Untuk memastikan ia tidak pingsan Aku membiarkannya istirahat Sudah beberapa jam berlalu Tumi masih juga belum sadar Saat Azan Zubu berkumandang Aku merasakan tangan lain meraba tanganku Kang Suara Tumi Aku yang tadinya terkantuk Kini terhenyak Rasa bahagia tidak terkira Melihat Tumi kembali Meskipun Mbok dan keempat saudaraku masih dalam posisi yang sama Pak Ramin selalu mengawasi mereka Dengan membacakan mantra Memberikan beberapa olesan garam Dan lain sebagainya Sama seperti katanya Bahwa yang bisa mengembalikan Mbok dan yang lain Adalah salah satu dari Bapak Ataupun Pak D harus mati Jadi kami hanya menunggu garis finish Untuk dimenangkan oleh siapa Duh Gak apa-apa Mau minum Makan bubur Biar akang buatin ya Kataku Tidak Kang Tumi takut Kang Tangis si Tumi Aku pun memeluknya Begitupun Bapak dan Kang Amin Kala itu terbangun mendengar tangis Tumi Tumi tahu gambaran alam bersa yang diceritakan ibu guru Tumi sendirian Tapi Tumi ditolong sama tiga anak kecil Tumi tidak tahu itu siapa Tumi ditolong untuk diajak pergi dari tempat itu Digandeng Diajak masuk ke rumah Rumahnya putih bersih Disana ada Mbok sama Mbak Ipah Mbak Ni Mbak Mis sama Kang Salim Tiga anak itu tidak bilang apa-apa Tumi diajak lihat keluar jendela Disana ada banyak pocong warna hitam Dililit dengan ular yang berwarna kuning Kang Tumi digandeng sama anak-anak itu Buat keluar rumah Tumi ngajak Mbok sama saudara lain Tapi mereka tidak bisa keluar Soalnya di kakinya ada rantai Mbok berkata Tumi bisa duluan Ikutin terus tiga anak itu Jangan menoleh ke belakang Meskipun takut Lewati pocong hitam itu Dan setiap kali bersentuhan dengan mereka Tumi merasa panas Akhirnya Tumi bisa Dan tiba-tiba anak itu balik lagi ke rumah putih itu Kang Tumi ditinggal sendirian Sampai akhirnya Tumi sudah tidak ingat apa lagi Kang Siapa tiga anak baik itu Kang? Tanya si Tumi Aku hanya diam Aku tidak tahu harus menjawab apa Karena memang aku tidak tahu jawabannya Aku pun melirik Bapak Bapak tersenyum Itu kakakmu nak Kakakmu yang belum sempat lahir Belum sempat tumbuh seperti kamu dok Bayi bajang Selah Pak Ramin Apa itu bayi bajang pak? Tanya aku Pak Ramin kini memindahkan posisinya di dekatku Setelah ia selesai mengurusi Mbok dan yang lain Itu saudaramu Jauh sebelum dirimu Mbokmu pernah hamil Namun tiga kali keguguran Dan saat itu Bapakmu percaya oleh Pak Demu Karena istri Pak Demu sendiri Bahkan sekarang sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan Karena setiap ia hamil Janin itu akan diganggu oleh Pak Demu Sebagai salah satu syarat penyempurnaan ilmu hitamnya Namun Bapakmu tidak tinggal diam Sudah tiga kali Mbokmu keguguran Ia kemudian bertapa Untuk bagaimana caranya Ilmu lembu sekilan bisa ia bagikan ke Mbokmu Yang saat itu mengandung Ipah Jadi Ipah sebenarnya adalah kakakmu nomor empat Bukan yang pertama Mereka yang pertama Kedua dan ketiga adalah mereka Yang ada di tiga makam belakang rumahmu Sampai akhirnya Usaha Bapakmu tidak sia-sia Pelindungannya cukup kuat Sampai akhirnya Ipah sampai dengan Tumi Bisa tumbuh dengan sehat Selayaknya bayi Meskipun mereka tidak bisa hidup di dunia Mereka juga hidup di alam lain Bayi bajang Apabila orang tuanya memperlukannya dengan baik Dalam artian mengirimkannya doa selalu Memberikannya perhatian Dengan sering menyekar atau minimal membersihkan kuburannya Sudah bisa dipastikan Ia bisa menolong Saat keluarganya terkena praktek ilmu hitam Namun jika bayi bajang diperlukan buruk Dan dibuang layaknya sampah tidak guna Ia justru akan menjadi parasit bagi keluarganya Menempel sampai keluarganya itu menerita sakit gaib Dan berujung meninggal Itulah bayi bajang Bayi yang suci Bayi yang masih bisa dimanfaatkan dengan baik atau buruk Tergantung induknya Jelas Pak Ramin panjang lebar Saat ini ketiga kakakmu itu juga sedang berusaha menjaga mbok dan saudaramu Dari pocong dan ular itu Sehingga tidak sampai seperti tumi tadi Tidak sampai diambil jiwanya Hanya saja saat ini Memang kutukan dari pak demu masih ada di dalam diri mereka Ibu bapakku Lalu bagaimana dengan pak de sekarang Bukankah kang amin sudah menundukkan jin bambu kuning itu Bukankah jin itu adalah bos pak de Tanyaku yang masih keheranan Aku memang sudah menaklukkan rajanya Aku sudah memberikan tali padanya Sehingga ia bisa bergerak sesuai dengan perintah Tapi kini pak demu bekerja sendiri Tidak dengan bantuan para jin itu Ini pun ia masih cukup kuat Karena pak de sudah menekuni ilmu ini Dengan waktu yang cukup lama dan matang Perjanjiannya dengan jin itu Hanya sebagai bentuk tambahan bala tentara saja Beda dengan dukun yang mati itu Ia adalah budak Sedangkan pak de adalah rekan kerjanya Jelas kang amin Aku kini mengerti Bahwa pak de setidaknya sudah kehilangan separuh kekuatannya Dengan ditaklukannya jin itu di tangan kang amin Tapi prinsesi pak de juga tetap harus diwaspadai Pasalnya aku bisa menebak Akan melancarkan serangan yang lebih tidak masuk akal Karena ia tengah murka Sedangkan malam satu surat tersisa tiga hari lagi Namun keadaan masih belum tahu Akan dimenangkan siapa Tiga hari sebelum satu surat datang Yang kata bapak tepat memasuki malam itu Bulan akan berpendar dengan sempurna Membentuk sebuah purnama tanpa celah Dan aku pun masih bertanya Kenapa harus menunggu sampai malam satu surat Apa tidak bisa Jika kita selesaikan lebih cepat saja Agar semua keadaan bisa kembali normal Namun pertanyaanku saat itu Tidak dijawab Aku pun saat itu tidak memikirkannya Karena pikiran sudah kalut Hanya memikirkan nasib keluarga ku saja Namun di umurku yang sekarang Setidaknya aku mengerti Mengapa tragedi traumatis masa kecilku itu Harus bertepatan dengan malam satu surat Beberapa masyarakat di Jawa meyakini Bahwa pada malam satu surat Makhluk tak kasat mata yang telah lama berdiam Dan energinya tidak terlalu solid Maka pada malam satu surat Mereka akan keluar Tanpa terkecuali Dengan energi yang solid dan sangat kuat Dipercaya juga bahwa pada malam satu surat Arwah dari tumbal praktek ilmu hitam Atau jiwa yang masih dibelenggu Di suatu dimensi astral Akan mudah untuk melepaskan dirinya Agar bisa keluar dari tempat dimana Mereka dipenjara Mitos lainnya juga mengatakan Bahwa saja kebanyakan masyarakat Jawa Juga percaya pada malam satu surat Terdapat larangan tertentu Yang hendaknya dipatuhi Misalnya larangan tidak boleh Berpergian jauh pada malam satu surat Hal tersebut menjadi pantangan Karena malam satu surat adalah Malam dimana makhluk tak kasat mata Berkeliaran tanpa syarat Hal itu juga bertujuan Untuk menghindari orang-orang awam Dari godaan makhluk gaib Yang dapat mencelakai mereka Namun bagi penganut ilmu tertentu Seperti Bapak, Kang Amin, dan Pak D Malam satu surat menjadi malam Dimana mereka akan mendapatkan kekuatan penuh Apabila ia memanfaatkannya Dengan tirakat atau bertapa tepat di bulan purnama Hal ini menguntungkan bagi mereka Untuk merekrut para bantuan malu gaib Untuk menjadi bagian dari dalam peperangan antara saudara ini Dan mudah juga bagi jiwa mbok dan kakak-kakakku yang lain Untuk bisa lepas dari rantai gaib Yang Pak D berikan Dan kemudian keluar dari belenggu dimensi astral Yang Pak D gunakan saat itu Malam itu kami merasa semua sudah sedikit membaik Pak D setelah kejadian Tumi Tidak terlihat seharian ini Padahal aku sering mengecek dari pintu belakang rumah Tapi Bapak dan Kang Amin tidak membuat celah sama sekali Aku sendiri kini bisa melihat berbagai bentuk makhluk halus Ada di sekitar rumah kami Namun bukan makhluk seperti pocong atau kuntilanak Melainkan makhluk dengan bentuk yang aneh seperti kloning Sebagian ada yang berkepala kuda Bertubuh manusia Ada sosok full memakai jubah putih Namun tingginya ada sekitar 3 meter Sosok manusia dengan kepala bercapang 3 Sosok perempuan jawa Memakai selendang Dan pakaian serbah hijau Sosok seperti kerah Namun perutnya besar Seperti pewayangan bagong Sosok kerajaan dengan memakai pakaian perang Dan yang paling aku takuti adalah Sosok perempuan Dengan tubuh ular bersisik emas Sosok itu melilit rumah kami Namun wajahnya sangatlah cantik Saat aku mengetahuinya malam itu Aku buru-buru menghampiri Kang Amin Untuk memberitahukan semuanya Aku mengira itu adalah kiriman dari Pakdeh yang akan menyerang kami Namun jawaban dari Kang Amin Membuatku terkejut Bukan Jin itu dibawa kendaliku Mereka mulai malam ini masih dalam tahap berjaga Pada malam satu suruh nanti Saat malam purnama Mereka akan terbebaskan Untuk saling menundukan satu sama lain Dengan penjaga yang Pakdeh punya Jika kamu tahu Pocong hitam itu adalah makhluk yang sangat setia pada tuanya Begitupun kekuatannya Juga cukup besar Mereka semua yang disini berniat untuk menundukan para pengawal Pakdeh Untuk menjadi anak buahnya Jelas Kang Amin Namun saat itu aku sangat terkagum Jika kalian saat itu bersamaku Jika kalian bisa melihat Ada suatu perbedaan yang sangat kentara Kalian bisa merasakan Bahwa bala tentara Kang Amin Jauh lebih menyeramkan dan unik Berkali-kali lipat dibanding milik Pakdeh Aku semakin yakin Bahwa kami bisa melalui Semua ini dengan aman Aku hanya bisa membantu Bapak sepatas ini Bapak berkali-kali lebih hebat dari kumin Coba kamu buktikan sendiri Kamu keluar Dan kamu lempar batu ini ke arah luar Perintah Kang Amin sambil memberiku sebuah batu Tanpa banyak tanya Aku kembali membuka pintu Masih dengan pandangan yang sama Para makhluk halus unik itu Aku kemudian melemparkan batu ke arah luar Luar biasa Batu itu hancur berkeping-keping Batu itu bahkan tidak bisa terlebar jauh Seperti ada dinding gaib yang mementalkan batu itu kembali Dan menghancurkannya berkeping-keping Aku kemudian berlari menemui Kang Amin lagi Dengan mata yang terkagum-kagum Kang, batunya hancur Itu perisai Bapak Kok aku gak lihat ya? Kataku Iya, tidak bisa Min Kamu tidak bisa lihat Bahkan aku saja tidak bisa Hanya Bapak yang bisa Tapi masing-masing dari kita Juga sebenarnya sudah diberikan oleh Bapak Namun tidak terlalu kuat Perisai Bapak itu Bertujuan juga untuk menahan para jin di bawah kendaliku ini berbalik menyerang Karena sejinak apapun Mereka hanyalah makhluk rendahan Yang tidak bisa dan tidak boleh kita percayai Sehingga Bapak berjaga-jaga Jika suatu saat jin itu kembali berbalik untuk menyerang Belum selesai Kang Amin bicara Aku merasakan hawa menjadi sangat panas Pak, tanya Kang Amin ke Bapak Panas pati Pak demo mengirimnya Jangan keluar Diam saja disini Perintah sang Bapak Aku langsung lari mencari Tumi Dimana dia Aku melihat di kamar Ia tidak ada Aku cemas kala itu Dan berlari ke Bapak Bapak Tumi tidak ada di kamar Pak Belum sempat Bapak menjawab Kami mendengar suara teriakan Tumi dari dapur belakang Kami berlari menemui Tumi malam itu Benar Tumi ada disana Dengan posisi ia menangis Mengatakan bahwa tubuhnya merasa panas Diikuti dengan asap yang keluar dari tubuh kecilnya Sampai-sampai ia mengebiurkan air ke seluruh badannya Bapak Panas Pak Katanya sambil terus menangis Kemudian Bapak kembali merapalkan mantra Dan memungut sejumput tanah di dapur Kemudian melemparkannya ke tubuh Tumi Aneh sangat aneh Tanah yang mengenai tubuh Tumi Kemudian mengeluarkan api Terus Bapak melemparinya dengan tanah yang sudah ia mantrai Saat itu Pak Ramin sudah pulang Karena ia sudah berhari-hari membantu kami di rumah Tinggallah kami sekeluarga malam itu Kembali pada Tumi Aku merasa sangat tercapik hatiku Melihat kondisinya Sampai-sampai aku mendekatinya Dan memeluknya untuk menenangkan Namun lagi-lagi Kang Amin menjegahku Dengan alasan yang sama Saat Pak Ramin menjegahku Saat ini Tumi masih terkena dampak santet Karena kukunya masih dibawa oleh Pak D Aku tidak boleh mendekatinya Jika tidak ingin Dampaknya mengenai diriku Sampai pada akhirnya Bapak berhasil menghalus santet itu kembali Namun setelah Tumi pingsan Kini ganti bara api itu membakar tanah yang ada di belakang rumah Dan akhirnya dengan bantuan Kang Amin Api itu bisa padam Aku sudah berusaha memadamkannya dengan menggebiur air Tapi sama saja Api tidak bisa padam Karena memang itu bukanlah api biasa Saat api itu padam Padamnya bukan yang tiba-tiba hilang Melainkan kobaran api itu Berubah benduk menjadi kepala manusia Yang dikitari dengan api Kepala itu menunjukkan ekspresi yang marah Dan kemudian terbang kembali Menuju rumah Pak D Pak Demu memang benar-benar sudah buta hati Ia tahu kita memberikan perlindungan yang lebih Oleh karenanya Ia memanfaatkan Tumi Untuk membakar tubuh Tumi Dan kemudian membakar habis kita semua Kata-kata Bapak Barusan Terdengar sangat emosional Ada rasa sedih Marah dan kecewa Yang bergabung menjadi satu Tapi aku bersyukur Hingga pada akhirnya Usaha Bapak dan Kang Amin Tidaklah sia-sia Kami menggotong Tumi yang pingsan saat itu Hingga kemudian ia terkena demam Bapak kembali memantrai Tumi Aku kira perlindungan yang diberikan kepada Tumi Akan lebih baik daripada yang diberikan pada aku Terbukti saat itu Saat Kang Amin mengelus dari Tumi Aku bisa melihat dari kepala Tumi Keluar segumulan asap putih Kemudian asap itu Berubah menjadi sosok bersorban Dengan tinggi 3 meter Yang aku lihat di halaman belakang Ternyata Kang Amin menyuruhku untuk menjadi pengawal Tumi Bahkan sampai sekarang Di umur Tumi yang ke-49 pun Sosok itu masih menjaganya Atas perintah dari Kang Amin Aku sedikit lega Malam itu kami lalui Dengan suara gagak yang terus-terusan berputar di rumah Gagak itu sudah beberapa hari ini selalu berputar Terkadang di atas rumah Pak Ade Terkadang di atas rumah kami Kita tunggu saja Dimana ia akan bertengger pada malam 1 suruh nanti Karena mitosnya suara gagak di malam hari itu Adalah pertanda kematian Atau sakit keras Dimana ia bertengger Itulah rumah orang yang akan diberikan ujian Berupa kematian Atau kesakitan Wallahu alam bisyawab Sampai akhirnya esok hari menjelang Aku memang sengaja tidak masuk sekolah tanpa keterangan Mungkin nanti jika semua sudah selesai Bapak akan dipanggil ke sekolahku Untuk diberikan peringatan Aku hanya bisa berharap momen itu terwujud Yang berarti bahwa Bapak masih bertahan Bapak yang memenangkan peperangan ini Dan memarahiku kembali seperti setiakala Menghadiri undangan di sekolahku dan Tumi Sembari menaiki sepeda motor bututnya Kurang 2 hari malam itu datang Perasaanku tidak karuan Aku memiliki insting Bahwa malam itu juga Akan aku lewati dengan beberapa kejadian aneh Benar saja Singkat cerita jam menunjukkan pukul 11 malam Saat itu kami tidak merasakan ada sesuatu yang aneh Kami kemudian beristirahat Tapi masih dalam keadaan siaga Kami tidur bersama Di sebelah mbok dan saudaraku yang masih terbujur kaku Tiba-tiba kami mendengar Mbak Ipah menggerang Seperti orang sesek nafas Kami langsung bangun dan mengampirinya Mulutnya yang menganggak itu Kini dipenuhi dengan makhluk-makhluk menjijikan Kelabang kalajengking dan ulat Keluar dari mulutnya Begitupun mbok dan saudara kami yang lain Setelah Mbak Ipah Mereka juga Masih dengan posisi kaku seperti bambu Juga masih dengan mata membelalak putih Dan perut yang menggembung Aku tidak bisa menahan muhalku Dan kemudian muntah saat melihatnya Tumi berteriak ketakutan saat itu Aku benar-benar tidak bisa mendekat Karena sangat menjijikan Sampai akhirnya Bapak kembali Menapal mantra bersama Kang Amin Dari kejauhan aku melihat Kelabang dan hewan lain yang mulai keluar itu Kian semakin besar Namun setelah beberapa saat Hewan yang sudah jatuh dari mulut Mbok dan saudaraku lenyap seketika Dan yang belum sempat keluar Kembali ke dalam mulut mereka Mualku semakin menjadi-jadi Saat melihat para hewan itu kembali ke mulut mereka Pak Kenapa Kenapa dengan hewan itu Pak Tanya aku Itulah Santet Berhubungan dengan hewan-hewan menjijikan Jalan Pak Demu saat ini bisa menyentuh kita Hanya melalui Tumi Dan Mbok serta saudara-saudaramu ini Dia tidak bisa menyerang langsung Karena rumah ini sudah ada penjaga Namun meskipun kini Tumi sudah ada penjaga Dia tidak sepenuhnya aman Bagian tubuhnya masih dipegang Pak Demu Jika sewaktu-waktu ia gagal melancarkan Santet ini pada seluruh anggota keluarga Ia masih punya Tumi Untuk menjadi satu-satunya korbannya Untuk Mbok dan saudara Pak Demu masih memiliki kendali 50% Karena jiwa mereka ada di genggamannya Namun separuhnya lagi Tiga saudara baju yang mulai yang mengamankan Mbok dan saudaramu Dengan masuk ke rumah putih itu Meskipun masih dalam posisi kaki terantai Jelas papaku Aku semakin tidak sabar Untuk menantikan malam satu suruh Besok malam akan terjawab Siapa yang akan menyentuh garis finis Untuk kalian yang menanyakan tentang si Win Setelah kejadian itu Ia dibawa oleh Pak Ramin Karena kami sudah memastikan Cara kerja Santet kali ini berbeda Bukan acak-acakan Melainkan berurutan Win tidak akan terkena dampak Apabila semua anak-anak bapak Masih hidup dan bisa bertahan Win hanyalah sebuah pengecoh yang disetting oleh Pak D Sama persis skenario nya Dengan proses Santet piring sedapur pada umumnya Sehingga justru keberadaan Win di rumah tidaklah aman Setelah memastikan Win terlindungi Dia dibawa oleh Pak Ramin Untuk tinggal sementara di rumahnya Pagi kini menjelang Menandakan akhir dari bulan besar Dalam hitungan kalender Jawa Hari ke-29 Dan besoknya adalah Awal bulan baru Yaitu Satu Suroh Setelah kejadian semalam Aku tidak bisa tidur Memikirkan bagaimana nanti malam Akan berlangsung Yaitu malam Satu Suroh Kang Tidak apa-apa kan Pasti kita bisa kan kang Tanya aku Insya Allah Hidup mati kita pasrahkan pada Allah SWT Kita hanya bisa berusaha untuk yang terbaik Jawab kang amin Tapi bapak sudah berhari-hari ia bertapa Tidak makan tidak minum Tubuh tuanya kini terlihat semakin lemah Sore menjelang Azan Mahrib berkumandang Kami tidak ke surau Bukan semua warga tidak ada yang berani ke surau Yang berjarak hanya 6 meter dari rumahku Karena yaitu Mereka takut akan kejadian yang menimpa keluarga ku Bahkan pak ramin lah beberapa hari ini Yang selalu mengumandangkan azan Karena yang lain Tidak ada yang berani Samar-samar dari balik jendela Aku selalu melihat ke langit Bagaimana bulan hari ini Apakah benar akan purnama Tepat di puncak malam Aku menunggu dengan Tumi Sesekali mengecek keadaan mendung sore itu Sehingga bulan hanya tampak separuh Tum Kalau terjadi apa-apa sama keluarga kita Misal Akang atau yang lain tidak selamat Kamu bisa kan jaga diri baik-baik Kemarin malam Akang tidak bisa tidur Akang sudah nulis di buku belajar kamu Resep-resep makanan bok Akang juga sudah nulis Biasanya di mana Akang menyimpan Setok sabun, odol, dan lain-lain Akang juga sudah bersihin lemari kamu Kalau mau ambil baju Jangan mulai dari bawah ya Nanti bisa berantakan lagi Aku bahkan tidak bisa melanjutkan kata-kataku Air mataku bercucuran Begitupun dengan Tumi Tum, maafin bok ya Yang setiap hari selalu ngomelin kamu Maafin bapak Yang setiap kamu ajak ke lombamu Tidak bisa datang Karena harus cari uang Maafin kakang dan bakyumu Semuanya Kau tidak bisa nepatin janji Buat main terus sama kamu Buat terus jagain kamu Kataku terisak Tumi hanya terdiam menangis Dan menggelengkan kepalanya Sampai akhirnya Bapak meranggul kami dari belakang Bukan seharusnya kamu yang minta maaf leh Maaf kalau bapak selama ini Tidak jujur sama kalian Bapak berusaha baik-baik saja Agar kalian tidak khawatir Kalian aman Kalian bisa terus melanjutkan cerita kalian Lukis kisah yang baik Dengan berbagai warna Jangan berhenti untuk terus berbuat baik Meskipun kalian bukan orang baik Tetap menjadi orang yang bermanfaat Dimanapun kalian berada Ingat ya leh Ingat ya doh Kata bapakku Aku terkejut Hatiku sangat hancur Aku masih tidak mengerti apa maksud dari bapak Namun aku bisa merasakan Kalimat bapak itu Mengandung sebuah kalimat perpisahan Seakan-akan itu adalah Kalimat terakhir yang bisa bapak sampaikan Bapak Ada apa pak Tanyaku terus memeluknya Tidak apa-apa leh Jawabnya Lembut seperti bapak yang ku kenal Namun pelukan bapak malam itu Sangatlah erat Kemudian ia melepaskannya Untuk kemudian Beralih ke simbok Bapak mencium dari simbok Dan saudaraku lainnya Aku kemudian melihat ke arah Kang Amin Ia juga bercucuran air mata Seakan ia tahu apa maksud dari bapak Kang Ada apa kang Tanyaku memaksa Tanpa jawaban Dan kemudian ia berlalu kembali Untuk bertapa bersama bapak Bulan sebentar lagi Sudah menunjukkan bentuk yang kian sempurna Jam juga sudah menunjukkan pukul 10 malam Suara gagak juga masih terdengar Mengitari rumah kami berdua Aku mengecek ke pintu belakang Melihat bagaimana pak D saat itu Barisan pocong itu Kini membungkuk menghadap rumah pak D Dan pak D ada di sana Dengan melihat ke rumah kami Seketika terdengar Ledakan yang begitu keras dari dalam rumah Aku sempat menoleh ke dalam rumah Hingga pada saat aku melihat kembali ke luar Pocong itu kini berbaris di sekitar rumah kami Masih tidak bisa Melewati perisai bapak Aku kemudian berlari Setelah mendengar suara Tumi Kang Bapak Kang Teriaknya Aku sempat melihat bulan saat itu Sudah sempurna utupurnama Aku kemudian berlari ke dalam rumah Melihat bapak dengan posisi duduk Memejamkan matanya Namun darahnya keluar deras dari mulutnya Membasahi bajunya Sampai terbatuk-batuk Dan yang paling membuat aku ngeri adalah Jari bapak kini hancur sebagian Jari tangan kirinya Hancur seperti terkena ledakan Kukunya pun menghilang Pak sudah cukup Biar aku saja pak Kang Amin lantas membantuk yang ekstra Saat Kang Amin menggantikannya Bapak sudah tidak sadarkan diri Tapi ia masih bernafas Aku segera mengambil kain Untuk menghentikan pendaraannya sebisa mungkin Raut wajah Kang Amin terlihat sangat kesulitan Saat ia bertapa Dan kemudian lagi terdengar ledakan Kali ini arahnya dari luar Aku meninggalkan Tumi Berpesan padanya Untuk terus menekan pendaraan bapak Aku mengecek kembali dari balik pintu belakang Kini semua makhluk yang tadi menjaga rumahku Kini beralih ada di rumah Pak D Ledakan tidak sekali dua kali Tapi berkali-kali terdengar Dari dalam rumah Pak D Sampai suara Pak D pun terdengar Setan kamu Setan Dengan teriakan yang kian terdengar Seperti orang kesakitan Setelah memastikan Kini serangan berbalik arah Aku kembali lagi ke dalam rumah Dan kini kudapati mbak dan keempat saudaraku Terbangun dengan mata normal Tapi masih seperti orang yang sesak nafas Tubuhnya sedikit demi sedikit telah lemas Dan sampai akhirnya Mereka kembali sadar Terbatuk-batuk dan langsung menemui bapak Tangisan kian pecah Aku kembali melihat situasi yang terjadi di luar Teriakan istri Pak D Juga sangat nyaring terdengar Sampai pada akhirnya Semua makhluk aneh itu Kini lenyap seketika Pocong hitam juga lenyap Dan malam itu juga Baik bapak maupun pak D Tidak sadarkan diri Masih belum ada yang menang Ataupun kalah Aku langsung menuju menemui Kang Amin Untuk meminta penjelasan Apa yang telah terjadi Namun Kang Amin Meresponya Dengan air mata Dan buru mengecek bapak Alhamdulillah Kata Kang Amin Bapak kenapa Kang Tanya aku terisak Bapak bagi tugas denganku Dan bapak mengambil bagian yang paling beresiko Bapak berniat melenyapkan kuku Tumi dari tangan pak D Agar Tumi bisa aman Namun jiwa bapak sendiri yang kesana Bukan perantara orang lain Ataupun makhluk lain Dan itu sangat beresiko Karena bapak secara tidak langsung Berhadapan langsung dengan kodamnya pak D Setahu kupilihannya hanya ada dua Bapak akan mati dengan menukar jantungnya Dengan barang milik pak D Atau kuku Tumi Secara sukarela Ataupun bapak bisa melawan penjaga pak D Meskipun bapak harus terluka Alias melindungi diri sendiri Dan itu juga beresiko yang menjadikan bapak seperti sekarang Aku masih bersyukur Bapak tidak apa-apa Meskipun jarinya hancur Dan tugasku saat penjaga pak D melawan bapak Aku harus mengambil alih Untuk menyerang Dengan mengendalikan jin itu Sampai akhirnya Jin itu berhasil mengambil penjaga pak D Yang merupakan sudah menjadi bagian dari dirinya Bisa dibilang pak D saat ini Tidak sepenuhnya hidup Tapi juga tidak mati Termasuk pocong-pocong itu Kini sudah tidak ada Bapak dan pak D sama kuatnya Jelas kang Amin Aku setidaknya bisa lega Setidaknya sandet ini sudah hilang Hingga akhirnya Kami semua saat ini Merawat bapak yang tiga hari tidak sadarkan diri Kami mendatangkan mantri dari luar desa Untuk mengobati tangan bapak Begitupun suami mbak Ipah Kini ia kabari Untuk datang ke rumah Setelah semua aman Kami berkumpul Setelah beberapa hari bapak tidak sadarkan diri Kini ia tersadar Ia baik-baik saja Namun dengan kondisi tangan yang sudah cacat Sampai akhirnya Kami semua lega melihat bagaimana kondisi bapak saat itu Kondisi kami semua Juga semakin membaik Baru saja tersadar Bapak langsung bertanya kepada kang Amin Bagaimana pak demu Tanya bapakku Pak demu masih ada pak Tapi sudah kehilangan semua pengikutnya Termasuk penjaganya Jadi pak demu mungkin sekarang juga sedang merenggang nyawa Aku belum melihatnya Jelas kang Amin Kang Ngapain ke rumah pak D sih Cecar si Tumi Bagaimanapun juga Dia keluarga kita Tum Bantah kang Amin Ada raut wajah lega bapak pagi itu Tapi aku lupa memberitahu sesuatu Bahwa aku melihat burung gagak di malam satu suruh Bertengger di atas rumah pak D Namun karena kondisi saat itu sudah kembali membaik Aku tidak mengatakannya kepada siapapun Aku hanya diam Dan memendamnya sendiri Sampai sekarang Karena dapat kulihat dengan jelas Pada manik mata bapak Begitu sayangnya ia pada kakak Yang sudah menjahatinya Maka dari itulah Bagaimanapun dendamnya kepada pak D Ia pasti juga akan sangat terpukul Apabila pak D Harus pergi seperti mbode ira Mbak di tolong anak kita Tiba-tiba bapak memecah keheningan Dengan bertanya kepada simbo Ia pak Mereka tumbuh dengan baik Menjadi anak yang baik disana Mereka menjaga kita semua Yang tadinya ada di sebuah tempat gelap Mereka tuntun kami Untuk masuk ke rumah mereka Sesekali mereka berusaha melepas rantai kami Tapi tidak bisa Sampai akhirnya Entah bagaimana Aku melihat mereka tumbuh begitu cepat Hanya dalam waktu sepersekian detik Tepat malam itu Mereka membantu kami Melepaskan rantai Sampai akhirnya kami bisa keluar Sempat mereka berkat Mbok kepada aku Air mata Mbok menetes Mau bagaimanapun bentuknya Tiga makhluk itu adalah anaknya Anak yang ia harapkan Namun karena ulah manusia jahat Ia harus merelakan kehidupannya di dunia Kami juga ikut menangis Semua menangis Tanpa terkecuali Sampai akhirnya Bapak mengajak kami Untuk menyekar ketiga makam Belakang rumah Kami pun bergegas kesana Membelakangi rumah Pak Ade Kami mendoakan Tiga saudara kami Yang telah berjuang bersama kami Dalam beberapa hari yang sulit itu Hari-hari dimana hidup Atau mati kami Diubahnya dari tanda tanya Menjadi tanda titik Namun tiba-tiba Kami dikagetkan Dengan suara istri Pak Ade Pak Jangan Pak Sadar Pak Suara Mbokde Asmi Itu adalah istri Pak Ade Dan saat kami menoleh Posisi Pak Ade saat ini Ada di belakang Bapak Sambil membawa pisau Ia menggunuskan pisau itu Kepada Bapak Sekiranya ia masih Tidak terima Sekiranya ia masih Menyimpan dendam Dan jep Pisau itu tidak menembus Bapak Tapi justru berbalik Menembus dada Pak Ade Tepat di sebelah kiri Dimana jantung manusia berada Bukan Bapak yang membunuh Tapi ilmu Bapak lah yang melindunginya Penjaga Bapak lah yang tidak terima Jika miliknya terluka Seketika itu kami terkejut Pak Ade dengan sisa tenaganya Masih menahan luka Tusukan pisaunya sendiri Bapak tahu kakaknya sudah Tidak bisa diselamatkan Mau dibawa ke rumah sakit Pasti akan meninggal di perjalanan Karena Pak Ade tertusuk Tepat di jantung Selayaknya umat Islam Di penghujung nafas Kita wajib untuk mengucapkan sahadat Jika memang nafas sudah tercekat Ucapkan takbir Jika masih memang tidak bisa Ucap nama Tuhanmu Allah Saat itu Bapak lah Yang menuntun si Pak Ade Untuk mengantarkan Hembusan nafas terakhir Pak Ade Dengan husnul hotima Terlepas dari apa yang ia lakukan Semasa hidupnya Kang Allah 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 Masih dengan suara tangisan Bapak menuntun Pak Ade Yang nafasnya kian berat Ayo Kang Ingat Allah Kang Ayo Kang Pinta Bapak lagi Namun yang terucap dari mulut Pak Ade Adalah lemah getih Dengan nafas sudah ada di ujung Pak Ade pun meninggal dunia saat itu Dalam keadaan belum bertobat Dalam keadaan Masih menyimpan iri dan dengki Dan dalam keadaan Tidak menyebut nama Tuhannya Astagfirullahalazim Tangisan kami semua pecah Kami harus kehilangan Satu lagi anggota keluarga kami Ditambah saat itu Para warga sama sekali Tidak mau mendekati keluarga kami Untuk sementara waktu Kami pun akhirnya Mengurus pembangkaman Pak Ade Bapak dan saudaraku Laki-laki memandikannya Mengkavaninya Menyolatkannya Itulah cara kami Menyempurnakan kematiannya Meskipun dalam dirinya sendiri Ia menolak untuk menyebut Nama sang pencipta Sulit bagiku Untuk mengatakan ini Saat aku turut memandikan Jasad Pak Ade Aku melihat asap keluar Dari tubuhnya Dan menurutku itu adalah Sisa-sisa ilmu hitamnya Yang keluar dari raga Yang sudah tidak bisa Mereka jadikan inang itu Saat asap itu keluar Tubuh Pak Ade semakin kurus Dan tinggal tulang Dan kulitnya saja Namun perutnya kini membesar Seperti busung lapar Persis seperti kondisi Bok dan saudaraku Yang terkena ilmu Santat Pak Ade Pering sedapur Dan aku rasa ilmu itu Justru kini berbalik padanya Di akhir hayatnya Kami pun mengantarkan Pak Ade ke pemakaman Dibantu dengan Pak Ramin Dan beberapa teman bapak Yang bisa dibilang berisi juga Sehingga mereka tidak menakutkan Apa yang warga takutkan Sehingga cerita pemakaman Telah usai Kami telah melakukan tugas kami Sebagai keluarga Pak Ade Untuk terakhir kalinya Karena Pak Ade Tidak memiliki keturunan Sehingga ia meninggalkan istrinya Kini sebatang kara Karena setiap istrinya hamil Pak Ade akan menggunakan janin itu Sebagai persembahan Untuk ilmu hitamnya Dan Brode Asmi tidak berani Jika harus melawannya Bak Sementara tinggal dengan kami saja Ujar bapak duduk Di samping kakak iparnya Nggak leh Aku tidak pantas menerima ini Semua dari kamu Sama anak cucumu Brode terisak Tangisannya semakin pilu Aku mendengar percakapan Keduanya siang itu Dari balik pintu rumah Maafkan kakakmu ya leh Maafkan semua kesalahan kakakmu Yang sudah membuat keluarga mu Menderita Mau bagaimanapun kakakmu Pernah menyayangimu Seperti anaknya sendiri Katanya masih terisak Apa mbak Apa yang menyebabkan Kang Diran menjadi pribadi Yang gelap hati seperti ini Tanya bapak masih sulit baginya Untuk mengontrol emosi Agar terlihat tegar Air matanya terus menetes Mengingat harus kehilangan Dua kakak kandungnya Hampir dalam waktu yang berdekatan Dulu sepeninggalan bapakmu Kakakmu mengalami Masa-masa sulit Harus menghidupi kamu Dan Ira yang masih kecil Ia harus bekerja Banting tulang di tanah asing Di tanah Madiun Tanah yang belum pernah ia jajaki Setelah ia pindah denganmu Ira dan bapakmu dari Banyuwangi Dan semua tanah di Madiun ini Adalah tanah peninggalan dari ibumu Sebelum ia ikut ke Banyuwangi Menetap di sana Dan meninggal di sana Setelah ibumu meninggal Bapakmu membawa kalian ke sini Untuk tinggal di tanah milik ibumu Sampai akhirnya Tidak ada seminggu bapakmu meninggal Dalam keadaan disantet oleh dukun Yang pernah mati di rumpun bambu itu Kakangmu dendam Akhirnya ia mempelajari ilmu hitam itu Dan kematian dukun itu Juga merupakan salah satu ulah dari kakangmu Yang membalaskan dendamnya Ia bahkan sampai rela mengorbankan janin yang ada di perut istrinya Anak kandungnya sendiri Agar ilmunya semakin sempurna Semakin tinggi ilmu-ilmu hitam Juga akan semakin merubah pribadi seseorang Yang tadinya orang itu baik Pasti lama-kelamaan akan luntur Karena tuntunan ilmu itu Yang selalu merasa kurang Karena bisikan dari iblis Sampai akhirnya Ia merasa Bahwa ia harus menguasai seluruh tanah peninggalan ibumu Dan mudah baginya Untuk menyingkirkan ira Tapi sulit baginya Untuk menyingkirkanmu Karena ia tahu Saat masa kecilmu Kamu sudah sering tirakat di Banyuwangi sana Makanya ia melakukan tipu muslihat Dengan menggunakan pring sedapur ini Aku sudah berusaha menghentikannya Namun lagi-lagi aku tidak berani Jika harus melawan kakamu Ia juga kesusahan saat menghadapimu Apalagi Amin Ia pernah berkata Bahwa mudah baginya melenyapkanmu Tapi karena ada presensi Amin Ia sudah menghadapinya Oleh karena itulah Jika kamu sadar Pak Demu tidak pernah berani Sekalipun menyentuh Amin Jelas Bode Asmi kala itu Memang benar Jika kalian meneliki kembali cerita ini dari awal Adakah kalian menemukan Bahwa Pak D berani menyakiti Atau menyentuh Kang Amin secara langsung Tidak Mungkin yang bersentuhan dengan Kang Amin Adalah jin yang ditakulkan olehnya Melawan penjaga Pak D Bukan Pak D sendiri yang menyentuhnya Kang Diran dulu itu bukan orang seperti ini Mbak Baik saat kami masih di Banyuwangi Atau sudah ada di sini Dia sosok yang sangat baik Penyayang Bahkan sosok pengganti Bapak terbaik yang kami miliki Seperti tinggalan Bapak memang kita hidup sulit Kang Diran harus berbanding tulang menghidup kami Namun aku memang merasa Kang Diran mulai berubah Setelah setiap malam ia selalu bertapa di rumun balbu itu Aku menyadari Bahwa dirinya mengisi tubuhnya Tapi aku tidak mengira Jika itu akan berwujud hitam Hingga sampai ia mengabadikan diri pada ilmu bejat seperti ini Mulai saat itu Ia menjadi pribadi yang temperamen Tidak lagi memperhatikan kami Sehingga Mbak Ira dan aku harus putus sekolah Untuk kami mencari makan sendiri Karena Kang Diran sudah mulai hanya fokus pada dirinya Dan mengabaikan kami semua Jelas si Bapak Agaknya ia sudah bisa mengontrol emosinya Terlihat dari nanda bicaranya yang semakin tegar Hari itu adalah Hari di mana kami harus kehilangan Dan menemukan kembali apa yang hilang Kami kehilangan Pak D Tapi kami kembali menemukan Bodi Asmi Sebagai satu kesatuan keluarga Mulai hari itu Kami masih sering mengunjungi Bodi Hanya sekedar menemannya berjualan gorengan Dengan jari kendongnya Atau bahkan menemannya bercakap di kalam malam tiba Kami secara bergantian menemannya Tidak seharipun kami membiarkannya sendiri Bahkan sampai akhir hayatnya Dua tahun setelah kepergian Pak D Bodi mengembuskan nafas terakhirnya Karena penyakit tumor di rahimnya Kami menemannya Memegang tangannya Menuntunnya menuju husnul hotimanya Sampai akhirnya Ia berkata Terima kasih Telah kembali menerima Sore itu aku baru mengetahui Asal usul keluarga ku Bahwa Bu Yudku Ayah kakek adalah Orang Banyuwangi Tidak heran jika memang darah Banyuwangi Juga mengalir dalam tubuhku Bahkan di usiaku ke-22 tahun Aku masih menjadi galuh kecil kakek Dengan sensitivitas yang tinggi Akan kehadiran maluk halus Bahkan kata Kang Amin Penjaga yang diwariskan kakak pada aku Masih menjagaku sampai sekarang Bahkan kakak menjagaku dari surga Nenek meninggal 6 bulan setelahnya Saat itu kakek memang sakit keras Dan di saat terakhirnya Ia bilang kepada aku Bahwa galuh akan aman dimanapun galuh berada Kakak selalu ada di sampingku Aku tidak menyangka Bahwa itu malam terakhir bersama sang kakek Bahwa saat itu Kakak bisa lepas dan meninggal Dalam keadaan tenang Setelah beberapa hari melepas penjaganya Untuk diwariskan pada aku Memang aku sempat sakit Seakan tidak kuat tubuh kecilku menerima itu Dan karena penjaga kakek adalah Bagian dari dirinya Sudah menyatu bertahun-tahun Kemudian ia lepas Tentu kakek akan merasa berbeda Yang tadinya kuat menjadi lemah Yang tadinya sehat menjadi sakit Itulah kata Kang Amin pada aku Dan aku tidak boleh menyesalinya Karena ini bukan salah aku Melainkan ini adalah Bentuk kasih sayang kakekku pada aku Pelajaran yang bisa sama-sama kita petik adalah Jangan sekali-kali bersekutu dengan makhluk yang lebih rendah dari kita Sebaik apapun kita Jika kita bersekutu Maka mereka Akan merubah level kita serendah sama dengan mereka Yang kedua harta yang paling berharga adalah keluarga Bukan tanah atau uang yang hanya sementara Hembusan nafas pertama menyapa dunia Sampai mengembuskan nafas terakhir kita Sebelum meninggalkan dunia Kita selalu butuh keluarga Mereka lah yang selalu ada Jagalah selama masih ada Sekian cerita kali ini Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like, share, dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax